Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita Goalkeeper The Last Man Standing Masih bersama saya Bayu Sekarang saya berada di Alun-alun Kota Arjo Tempat dimana saya biasa berlatih dan bertanding Akan tetapi Kondisinya sekarang kita bisa lihat Seperti ini Dimana di seluruh sisi lapangan Terdapat polis lain Yang artinya Tidak boleh ada aktivitas Yang berpotensi menumbulkan Kerumunan disini Salah satunya adalah sepak bola Tapi mau gak mau, suka gak suka Ini anjuran pemerintah Jadi kita harus nurut Kita harus seperti apa lagi Oke akan tetapi itu gak menjadi masalah Kita akan tetap berbagi tips tentang keeper Dan tips yang akan kita bagi Pada hari ini adalah tentang komunikasi Oke sebagai seorang keeper Selain skill dalam ball stopping Atau shoot stopping Kita juga harus menguasai skill komunikasi Dengan komunikasi yang baik Resiko kebobolan akan bisa berkurang sampai 30% Jika diibaratkan di dunia kesehatan Komunikasi adalah pencegahan Sementara ball stopping adalah pengobatan Padahal mencegah itu lebih baik daripada mengobati Dengan komunikasi yang baik Bahkan kita bisa mencegah Lawan untuk mendekat sampai kotak penalti kita Itulah gunanya komunikasi yang baik Sebagai seorang keeper Berdasarkan pengalaman saya Skill komunikasi ini sangat kecil porsinya Di dalam porsi latihan keeper Bahkan tidak dilatih secara khusus Padahal menurut saya Skill komunikasi ini sama pentingnya dengan skill ball stopping Akan tetapi Di video ini Kita akan mencoba Mengulas secara lengkap Bagaimana seharusnya keeper berkomunikasi Tapi sebelum lanjut Alangkah lebih baik Jika kalian subscribe dulu Biar channel ini semakin berkembang Dan menyajikan video-video Terbaru tentang dunia berkiparan Oke Yang perlu kalian ketahui Tentang komunikasi adalah Tujuan komunikasi itu sendiri Tujuan komunikasi saya bedakan menjadi Tiga jenis Yang pertama yaitu Komunikasi untuk pengaturan organisasi Komunikasi untuk peningkatan kewaspadaan atau awareness Dan komunikasi untuk Atau pada saat kita melakukan Sebuah keputusan atau decision Komunikasi dalam pengaturan organisasi tim Dilakukan pada saat Tim kita menguasai bola atau menyerang Atau tim kita bertahan Atau merebut bola Setiap tim itu pasti mempunyai Pola-pola tertentu Set play set play tertentu Dan formasi-formasi tertentu Yang dimana formasi tersebut Atau set play tersebut Membutuhkan peran dari masing-masing pemain Artinya masing-masing pemain harus Sudah menempati Posisinya masing-masing Sebelum set play itu dilakukan Nah tugas kita Keeper Sebagai orang yang bisa melihat seluruh sisi lapangan Adalah memperingatkan masing-masing pemain Yang tidak pada posisinya Untuk segera menempati posisinya masing-masing Agar formasi kita Organisasi tim kita Bisa berjalan dengan baik Yang kedua adalah Komunikasi sebagai awareness Atau peningkatan kewaspadaan Pada saat situasi game berjalan Atau permainan berjalan Itu pasti ada situasi-situasi Yang dimana disitu Situasinya menguntungkan bagi tim kita Atau tidak menguntungkan bagi tim kita Seperti contoh adalah Situasi tidak menguntungkan adalah Ketika kita kalah jumlah di satu sisi Nah tugas kita sebagai keeper Adalah mengingatkan pemain Agar tidak memaksakan diri Untuk bermain di sisi yang dimana itu Kita kalah jumlah Itu adalah situasi yang tidak menguntungkan Sebaliknya Jika situasi yang sangat menguntungkan Tapi kadang pemain itu tidak aware Tidak melihat situasi tersebut Kita wajib mengingatkan pemain tersebut Agar segera memindahkan bola Memainkan bola pada situasi yang menguntungkan Entah itu bisa disirkulasikan Atau diprogresikan ke depan Seperti itulah komunikasi sebagai awareness Oke fungsi komunikasi yang ketiga adalah Fungsi decision atau komunikasi saat pengambilan keputusan Jadi ini cukup krusial Memang setiap keeper dalam hal apapun Ketika dia mengambil keputusan Harus dibarengi dengan komunikasi Minimal dia teriak keeper Untuk memberikan kode kepada pemain yang terdekat Bahwasannya bola yang datang adalah Bula yang akan kita klaim Ini penting bahkan sangat penting Karena biasanya gul-gul konyol Terjadi pada situasi seperti ini Oleh karena itu Tindakan untuk mencegah terjadinya gul-gul konyol tersebut Adalah dengan cara berkomunikasi terhadap teman terdekat Memberikan kode-kode Dimana siapa ambil Siapa stay di posisinya Oke berikut saya berikan sedikit contoh Bagaimana saya berkomunikasi pada saat permainan Terlangsung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!